Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi eh selamat malam teman-teman semuanya saya maamsi dari syariah saham di video kali ini saya ingin membahas tentang fenomena tadi siang tentang saham BCAP banyak yang nanya ke saya lewat japri juga lewat sosmed yang lain memang BCAP itu saham apa maamsi apakah ikut beli gitu terima kasih sudah subscribe like komen dan aktifkan notifikasi di channel maamsi semoga kontennya memberikan manfaat buat teman-teman semua makasih juga sudah follow Instagram syariah saham dan meng-underscore amsi ya Oke kita mulai nah ini dimulai dari berita ini ya dan tadi ini beritanya baru saja muncul di hari ini jadi di backing Yusuf Mansur dan LKH saham grup MNC terbang jadi perlu saya jelaskan dulu di sini teman-teman dua tokoh ini adalah guru saya Pak LKH sudah sering ngobrol dengan saya baik secara offline maupun online baik secara tetap muka maupun juga lewat jalur media sosial atau dengan insan messaging dan yang lainnya Yusuf Mansur guru saya juga dalam hal sedekah dalam hal mewujudkan keinginan dengan afirmasi dan hal lainnya jadi dua-duanya guru saya tapi dalam hal saham mungkin saya berbeda pandangan dengan beliau berdua jadi ketika misalnya dengan Pak LKH Pak LKH terkenal dengan value investing dan memilih saham yang turn around begitu dan juga lebih memilih saham-saham yang berbasis komoditas saya tidak sepenuhnya mengikuti beliau dalam hal value investingnya kenapa karena saya modalnya belum sebesar beliau begitu terkait dengan UYM juga terkait dengan pemilihan sahamnya terkadang kita juga berbeda karena mungkin berbeda referensi dalam hal memilih saham syariah berdasarkan kriterianya kalau saya lebih manut dengan fatwa DSN MUI kalau usaha Yusuf mungkin punya pandangan sendiri nah tapi tadi siang saya tergelitik dengan rekomendasi beliau di salah satu media ketika beliau mengatakan saham BCAP kenapa karena saham BCAP ini masuk ke dalam sektor finance dan sektor finance ya kalau tidak salah dan itu lebih banyak di sektor tersebut kebanyakannya saham non-easy begitu ya atau juga mungkin masuk ke investment company ya di situ sales subsektornya Oke kita bahas saja sekarang dari backupnya dulu ya Kenapa sih Apakah saya ikut beli atau tidak nah kita mulai dari kalau saya ingin mencari sebenarnya sih konten ini edukasi ya teman-teman cuman judulnya aja disesuaikan dengan yang lagi rame gitu ya di apa di di video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mencari profit sebuah perusahaan searing khas teman-teman bisa cek di website IDx.co.id tapi saya lebih suka dengan memilih menu tentang public expose kenapa di public expose biasanya diceritakan latar belakang sejarah kemudian milestone-nya shareholder nya kemudian seperti kemarin yang pernah saya bahas di salmi level ya salmi saya ambil dari materi public expose nya jadi teman-teman lebih apa ya lebih banyak hal yang bisa didapatkan dari public expose kalau misalnya perusahaannya baik hati bahkan itu menjelaskan misalnya rata-rata pertumbuhan tahunan pendapatannya laba bersihnya itu lengkap kita teman-teman boleh cek nanti di website nya bursa efek Indonesia kemudian masuk ke keterbukaan perusahaan tercatat keterbukaan informasi kemudian ketikan sahamnya nanti akan muncul suggestion kodenya misalnya tikernya ya misalnya ALI atau apapun yang teman-teman ingin mencari kemudian kata kuncinya teman-teman ketikan disitu misalnya public expose atau laporan keuangan dan seterusnya nah seperti kasus malam ini saya akan mencoba mencari tahu tentang apa becap karena terus lainnya tidak pernah saya pelajari karena bukan saham syariah jadi saya nggak nggak bisa dan nggak mau beli begitu ya temen-temen nah ini public expose kemudian dapat file-nya Nah kita mulai ya ternyata kalau sudah lama sudah sejak Juli 2020 tahun kemarin ternyata becap ini adalah MNC Capital Indonesia merupakan layanan keuangan dari grupnya MNC disitu di bawahnya becap ini memiliki MNC Bank sahamnya apa eh BABP ya kalau tidak salah kodenya karena dulunya Bang Bumi Putra teman-teman becap ini setahu saya dulunya adalah bakti kapital kalau nggak salah ya bakti kapital karena dulu saya pernah tahun 2007 ketika awal pertama kali saya belajar tentang investasi di saham di reksadana saya pernah waktu itu membeli reksadana pendapatan tetap syariah namanya BIG bakti investment group atau apa gitu dan itu grupnya masih grup bakti kapital jadi becap makanya kodenya becap becap itu bakti kapital kalau nggak salah ya teman-teman boleh cek lagi nanti sejarahnya kemudian dibawahnya ada MNC finance ini termasuk MNC sekuritas leasingnya insurancenya asuransi jiwanya juga ada juga manajemen aset ini untuk reksadana ya kemudian Pinteknya dan payment gateway ya itu dari bidang usahanya dari sini juga sudah kelihatan bahwa struktur usahanya lebih kebanyakan kepada finance dan secara core bisnis jasa keuangan di Indonesia ini masih jarang yang masuk syariah setahu saya yang dari sektor finance yang sudah masuk syariah itu cuma empat brisbet TPS PNBS dan JEMAS nanti teman-teman boleh cek ya ternyata becap ini memiliki beberapa layanan seperti mobile banking ya dari MNC bank dengan namanya motion kemudian kemudian ada hario ini lebih ke asuransi kalau nggak salah ya asuransi benar atau apa nih saya juga belum mempelajari ya asuransi kayaknya kemudian juga ada MNC trade saya yakin teman-teman ada juga yang antara teman-teman yang menjadi nasabah MNC sekuritas dan juga ada MNC aset management nah kalau sekarang ya ini ya MNC trade ya jadi baru bisa MNC aset management ke mau ditambah ya produknya saya belum memahami betul ya teman-teman ada MNC duit ini lebih lebih ke tekserana kayaknya tekserana juga kemudian juga ada itu P2P lendingnya termasuk ada spin ini disini ya spin nah saya ingin lihat dari sisi laporan keuangannya dulu disini sudah jelas ya saya liabilitasnya 12 triliun kemudian jumlah pendapatannya 1,7 triliun nah kemudian saya mau lihatin ke teman-teman ini ya apa namanya dari sini jadi tadi disebutnya kan dua saham becap sama MNC nah kalau ditanya kenapa sih emang nggak beli becap oke gampang saya jawabannya gampang karena ininya merah gitu ya kenapa karena bukan saham syariah selesai kalau saya selesai disitu karena bukan saham syariah saya nggak bisa beli ya meskipun misalnya di endorse ratusan artis atau banyak dari tokoh agama pun saya nggak bisa beli ya itu prinsip bagi saya jadi boleh-boleh saya berbeda teman-teman dan tidak usah saling memaksakan kita saling menghormati saja nah kalau misalnya disuruh milih antara becap dengan MNC dari sini aja saya sudah pilih MNCnya gitu dari sisi sariahnya nah kemudian kita lihat kinerjanya juga ya jadi jangan termentok hanya mentok disitu tapi juga kita harus berusaha objektif nah secara fundamental kita lihat pendapatannya dua-duanya turun ya dari secara year-on-year duanya-duanya turun becap bahkan lebih anjlok minus 13% dibanding MNC yang cuma minus 5% kemudian ini juga Coba cek teman-temannya pendapatannya pun menyusut tajam dari 56 miliar menjadi 15 miliar itu menyusut di minus 72% becap itu masih mending MNC yang minus 17% kemudian juga kita cek dividennya juga tidak pernah membagikan atau belum membagikan mungkin ya kita cek nih earning per share nya EPS nya laba bersihnya cuma 0,37 nilai bukunya 108 jadi di harga 190 tadi masih mahal teman-teman kemudian juga misalnya dernya sudah sangat besar ya karena ini mungkin basis layanan keuangan masih mending MNC 0,32 kemudian juga net profit marginnya MNC yang menarik 23% roenya 13% ini malah di bawah satu ya becap itu pbf-nya sudah mahal 1,75 kalau MNC juga bersama di atas satu sudah mulai mahal dan ini yang teman-teman yang paling saya ini PR nya itu sudah 387 kali 387 kali jadi kalau teman-teman menanyakan ke saya kenapa enggak beli pertama karena tidak syariah itu sudah jelas kalau di dasarnya sudah pasti saya enggak beli yang kedua dari sisi rasio fundamental pun bagi saya tidak menarik begitu kenapa karena PR nya itu 37 kali 38 kali MNC oke lah tadi ada kata-kata PLKH beli beli MNC juga namanya Global Mediacom nah pilihan PLKH masih mending kenapa karena kita lihat di sini book value-nya juga 698 artinya price to book value-nya masih 0,4 PR nya 4,8 nah ini masih masuk lah ya masih masuk istilahnya dari sisi rasio juga masih masih bahkan mungkin paling murah diantara tiga saham MNC yang di di apa di disorot dipadisi yang ini gitu becap MNC dan BMTR maka kalau misalnya dan pastinya BMTR itu masih masuk syariah itu bagi saya tapi saya nggak punya saya tidak punya ketiga saham ini teman-teman jadi ya santai-santai aja jadi ketika saya tadi rame orang rame tentang ANTM beristin dan yang lainnya saya santai aja kenapa karena saya tadi withdraw saya tadi ngambil uang gitu jadi saatnya panen lah gitu gak selamanya harus disahamkan kita juga harus panen karena saya ada keperluan dan saya bisa gunakan saya juga tadi nulis di feed Instagram bahwa bagi saya sih saham juga PT BA ya profit taking bukan aib gitu jadi suatu ketika kita kita juga harus PT BA gitu dan di saat orang lagi rame ya kita juga bisa menyepi dalam keramean ya itu saja mungkin dari saya terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekali lagi ini adalah pandangan saya yang bisa berbeda dengan orang lain yang terpenting adalah teman-teman kita saling menghormati mendapat saja dan kalau ditanya lagi seperti tadi ya jawabannya tadi karena becap bukan samsyriah saya bisa beli kalaupun memilih antara becap MNC dan BMTR mungkin saya akan memilih BMTR meskipun saya belum punya BMTR saya enggak punya PMNC apalagi saya enggak punya becap terima kasih salam informasi amanah berkabar limpah saya maamsi dari syariah saham Assalamualaikum warahmatullahi